Hai, selamat datang di bulan September Bulan ini kita punya satu topik yang baru I am series Artinya saya adalah 2.5 ayat 17 bilang Siapapun dalam Kristus He is a new creation The old things have passed away Yang lama telah berlalu yang baru udah datang Kita diciptakan baru gitu Kita banyak beranggapan bahwa baru disini Artinya yang kemarin-kemarin semua udah Otomatis terkubur gitu kan Otomatis hilang Otomatis kita jadi manusia yang baru Kebiasaan yang baru gitu kan But that's not gonna happen Now baru dalam bahasa aslinya adalah Kainos dalam artian bahwa baru Bukan berarti baru keluar Baru diciptakan Atau baru lahir gitu kan Atau baru yang terakhir keluar Tapi baru dalam artian Belum pernah kita lihat sebelumnya Belum pernah kita dengar Belum pernah kita alami Contohnya kalau kita pergi ke suatu tempat Dengan konsep yang baru Misalnya toko dengan konsep yang baru Misalnya cashless gitu kan Kita bayarnya dengan scan gitu Kita bilang Ih cara bayar baru nih gitu kan Buat kita itu baru Tapi sebenarnya di luar negeri udah ada gitu kan Bayarnya gak pakai Langsung scan di mesin gitu kan Buat kita ini baru Tapi buat orang lain enggak Jadi kita bicaranya apa Baru nih gitu kan Sama juga dengan kita Kita diciptakan Menjadi ciptaan yang baru Bukan berarti ini baru Baru lahir ya kan Bukan berarti model yang baru Baru keluar gitu Bukan Tapi ini berbicara tentang identitas kita Yang sebenarnya ada dalam kita Tapi baru keluar Baru kelihatan Waktu kita ada dalam Kristus Kenapa? Karena identitas kita ini Udah lama terkubur Oleh kejatuhan kita Oleh karena kesibukan kita Oleh karena kita gak pernah Bangun relationship sama Tuhan Jadi kita gak tau identitas kita siapa sebenarnya Nah bulan ini Mari kita kupas satu per satu Kita ambil empat tema Empat karakter Yang menjadi identitas kita Yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita Tapi selama ini kita gak sadari Selama ini kita udah lupakan Oke selanjutnya kita mulai Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini Terima kasih buat kebenaran firmanmu Yang kau bukakan buat setiap dari kami Kami berdoa biar kiranya roh kudus Berbicara kepada setiap kami masing-masing Terroh kudus berbicara Dengan bahasa yang kami mengerti Yang boleh kami tangkap dengan baik Dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing Terima kasih Tuhan Kami siap menengahkan firmanmu Di dalam nama-mu Tuhan Yesus Kristus Dan kuasa roh kudus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke tema bulan minggu ini kita berbicara I am holy Saya kudus Waktu ngomong saya kudus Coba di tempat masing-masing Saya kudus Itu seperti memproklamasikan Bahwa oh saya ini seorang yang baik Saya hidup tanpa dosa Dalam perkataan perbuatan saya Semuanya benar Saya beda dengan orang lain Saya orang yang taat beragama Saya orang yang dekat dengan Tuhan Saya kudus Seperti kedengaran Seperti saya sedang menyumbungkan diri saya Bahwa saya lebih baik daripada orang lain Itu yang bagaimana kebanyakan orang memandang kekudusan Sebagai umat beragama Kita mengerti kekudusan sebagai Ketaatan beragama Hidup yang baik Dengan nilai moral yang tinggi Kehidupan yang tidak berdosa Dalam perkataan dan perbuatan Rukun bersama Hidup rukun bersama Atau saling membantu orang lain Itu sepertinya definisi kekudusan yang kita mengerti Kita memandang kekudusan sebagai Suatu status Atau suatu level Atau posisi yang harus kita raih Yang harus kita capai But that is where the problem is Karena Kekudusan bukanlah suatu posisi Atau status Kekudusan adalah Identitas kita God is holy Tuhan itu kudus Itu adalah identitas dia Tapi dia Bukan menjadi kudus Karena perbuatan dia Atau karena Perkataan dia No Dia kudus Itu adalah identitas dia Dan dalam perkataan dan perbuatan dia Apa yang dia kerjakan Itu semuanya jadi kudus Karena Identitas dia adalah Kudus Berbicara tentang identitas Contohnya begini Saya adalah seorang ibu I am Azrael's mom You know di grup Ibu-ibu di sekolah gitu ya Kita saling save each other's number Dengan nama anaknya gitu Jadi di grup saya itu ada Tiga angel gitu kan Namanya Tiga ibu-ibu namanya angel gitu Tapi nama anak-anaknya berbeda Jadi Angel Maminya siapa Angel Maminya siapa Angel Maminya siapa Itu apa Identitas itu apa Identitas itu membedakan kita Satu dengan yang lain gitu kan Now I can imagine Di handphone orang lain gitu kan Nama saya simpan sebagai Griselda Azrael's mom gitu kan Now Tapi Identitas itu Azrael's mom gitu Apakah itu karena Saya membesarkan Azrael Apakah itu karena Saya nganterin dia ke sekolah Apakah karena itu Saya ngajarin dia Pelajaran sekolah No Kalau sekedar Kalau definisi Identitas saya sebagai Azrael's mom Itu sebatas Tugas saya Sebatas apa yang saya lakukan Itu banyak orang lain Bisa melakukan yang sama Guru lesnya Bisa dibilang maminya Susternya bisa dibilang maminya Kalau cuman sekedar Ngajarin doang Sekedar ngajarin sekolah Iya kan But the thing is That I do all those things Saya melakukan semua itu Because I am a mom But not because I want to be a mom Ulangi lagi ya Saya membesarkan anak saya Bukan supaya saya Dipanggil mami Tapi Saya adalah Maminya Azrael Saya adalah seorang ibu Makanya saya membesarkan Azrael Makanya saya mengantarinya ke sekolah Dan sebagian-sebagainya Gitu ya Jadi What I do Is an expression of who I am Apa yang saya kerjakan Adalah sebuah ekspresi dari siapa saya Siapa identitas saya Nah kita bilang God is holy Tuhan itu kudus Di imam 19 ayat 2 ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku Tuhanmu adalah kudus Nah sebagai umat yang percaya Kita harus kudus Karena Tuhan itu kudus Nah kita banyak pikir bahwa Ini adalah sesuatu yang Menandakan Oh kita harus hidup sedemikian rupa Supaya kita kudus Gitu kan Nah Itu benar gitu But hold that thought Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 Dibilang begini Tapi Tetapi Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Dan seterusnya Gini Ayat itu dibilang Kamulah bangsa yang terpilih Bangsa yang kudus Now what does this mean? Kalimat ini meneguhkan kita Akan identitas kita Kita terpilih Dan kita adalah kudus Nah kita hubungkan kembali ke imam 19 Sekarang kita tahu Bahwa di ayat itu Tuhan bilang gini Kamu kudus Karena aku kudus Dia bilang ini Identitas kamu itu kudus Karena aku kudus Gitu Now The thing is Kita tahu gak sih Gimana caranya hidup kudus? We don't Ya kan kita gak tahu Bagaimana kita hidup kudus Makanya Tuhan kasih contoh Tuhan Yesus Datang ke dunia Hidup kudus Kasih contoh Gimana harusnya kita hidup kudus? Kita diberikan Alkitab Untuk kita belajar Bagaimana kita hidup kudus Kita buka ayatnya Di 2 Korintus 7 Ayat 1 Saudara-saudaraku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki Janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita Dari semua pencemaran Jasmani dan rohani Dan dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Allah Now what's interesting here Ada frasa Menyempurnakan kekudusan Artinya Kekudusan kita belum Sempurna Tapi dalam Kehidupan kita Kita terus Menyempurnakan Kekudusan kita itu Bukan berarti Kita tidak kudus Our identity Kamu udah kudus Kamu adalah kudus That's your identity Tapi Bukan berarti You know how to be holy Sama seperti My identity I am a mother Bukan berarti Saya tahu Gimana caranya menjadi ibu Gimana caranya menjadi ibu yang baik Menjadi ibu yang terbaik Buat anak saya Menjadi ibu yang sempurna I don't know how to But I am a mom Saya tetap seorang ibu Walaupun saya gak tahu bagaimana caranya Saya tetap seorang ibu Dan maka itu saya belajar Baca buku Ya kan Tanya teman yang udah menjadi seorang ibu Tanya ibu saya Tanya mami saya Tanya mertua saya Gitu kan Bagaimana Pengalaman mereka menjadi seorang ibu Now the same thing sama kita Kita adalah kudus Nah berangkat dengan identitas itu Bahwa kamu adalah kudus Kita belajar bagaimana menyempurnakan kekudusan kita Bagaimana kita benar-benar menghidupi identitas itu Bagaimana kita benar-benar menjadi kudus Tuhan udah kirimkan Tuhan Tuhan udah kirimkan anaknya yang tunggal Yesus sebagai contoh buat kita bagaimana hidup kudus Tuhan ninggalin apa lagi Tuhan ninggalin Alkitab Buku panduan Bagaimana kita hidup kudus Jadi kekudusan bukan berasal dari perbuatan kita Oh, I have to do this I have to do that Aku harus ikutin perintah agama ini Yang ini, yang ini Baru aku jadi hidup kudus Enggak No, it's nothing like that at all Karena dibilang apa Saya dibilang begini Perbuatan baik kita Everything yang kita kerjakan Sebaik apapun Perbuatan baik kita Itu seperti filthy rag Seperti kain kotor Ibaratnya kita mau ngelap meja Pakai kain yang kotor Mau dibersihin Tetap Yang hasilnya tetap kotor Karena kita ngelapnya pakai kain kotor Kita mau bersihin kehidupan kita Dengan perbuatan kita Tapi perbuatan kita itu Kotor sebenarnya Kain kotor Jadi gak akan jadi bersih hidupan kita Yang bisa bikin kita kudus Yang bisa bilang kita kudus Yang bisa declare kita kudus Itu adalah Tuhan sendiri Karena dia yang menciptakan kita Dia kudus Karena itu kita kudus Yang Tuhan bilang Kamu itu kudus Makanya kamu hidup seperti ini Ini Karena kamu kudus Bukan berarti Kamu hidup ini Ini A, B, C, D Kamu jalannya semua Baru kamu kudus No It's the other way around Siapa kita sesungguhnya Saya kudus Karena itu saya mau hidupi Bagaimana orang kudus hidup Belajar Supaya Menyenangkan hati Tuhan Supaya sesuai dengan standar Tuhan Jadi berangkat dari dalam Keluar I am holy That's why I do this So I hope Ini menjadi satu renungan Buat kita semua Satu minggu ini Bahwa identitas kita Adalah kudus Kita adalah bangsa yang kudus Kita adalah orang-orang yang kudus Waktu kita tahu Oh I am holy Karena itu Karena gue holy Karena saya kudus I don't do this I don't do that Karena it is not me But I do the other things Because this is me Because I am holy That's why I do this Mari kita tunduk dalam doa Tuhan terima kasih Buat identitas yang powerful Yang kau berikan buat kami Bahwa Kami kudus Kami kudus Karena engkau pencipta kami Adalah Allah yang kudus Karena itu Tuhan kami berdoa hari ini Kami mau commit ke depan kami Supaya kami boleh menghidupi Identitas kami Sebagai orang-orang yang kudus Sebagai bangsa yang kudus Supaya kami Kehidupan kami Boleh memuliakan namamu Allah Bapak yang menciptakan kami Kudus Supaya orang-orang boleh melihat Kehidupan kami Kekudusan kami Dan kehidupan kami itu Boleh point them to Jesus Terima kasih ya Tuhan Di dalam namamu Kami mengucap syukur Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya